Hai Hai teman subscriber ku berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi di Yulia Ratna Dewi channel Hai teman subscriber ku berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi di Yulia Ratna Dewi channel di video kali ini aku bakal ngasih resep untuk membuat namanya buttersweet atau Oreo tersebut krim kayak itulah namanya aku akan ngasih resep cara simpel dan cara mudah buat kamu untuk memikirnya dan aku ucapin terima kasih atas dukungannya dan jangan skip video ini Oke dan yang belum dukung video ini untuk langsung aja klik like comment and subscribe dan jangan lupa kamu lagi banget namanya nyalain notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru Oke terima kasih selamat menonton dan Hai batersuit atau batersuit ya gitulah bahannya itu bahan dasarnya itu Oreo sama disiram pakai susu full cream be apa aja sebagai susu vanilla coklat kalau aku pakai susu coklat karena yang ada di rumah aja terus yang kedua itu ada Hai lapisan yang kedua itu ada drag coklat kita pakai 150 gram dikira-kira aja terus pakai susu full cream lagi Hai itu punya 125 terus pakai whipped cream yang udah dibuat di video aku selain sebelumnya video ini jadi yang belum nonton gimana banyak cara bikin whipped cream ya itu bisa nonton banget di video aku sebelumnya terus lapisan dan gula sebanyak 2 sendok makan aja mau di lebih juga enggak apa sesuai selera temen-temen langkah yang pertama kita bikin base-nya dulu dengan cara apa ini Oreo kita masukin kita blender aja ya teman teman subscriber ku Numbuk juga boleh sih kalau nggak biang nggak ada blender apa aja lah yang penting Oreo nya hancur aku nggak pakai merek Oreo sih aku pakai merek lain apa yang biskuit gitulah ya tuh tapi wadah kayak gini terus Oreo nya dimasukin udah nih aku bikin jadi tiga tempat kayak gini minyak kan nah ini kan ada sisa Oreo kan aku mau taburin nanti di atas sama keju kita bikin layer yang kedua kita potong-potong coklatnya nih buat kita lelehin kita campurin sama whipped creamnya kita pakai 100 gram kayak aku enggak punya ikan kita lihat di dalam enak pakai episode daging langsung masukin 200 mili susu full cream habis 200 mili terus kau masukin tunggu agak blepek-blepek kok katanya tuh masukin coklatnya guys rada susah tangan satu sambil diaduk udah terus dimasukin maizena nya diaduk deh kalau udah cair semua kayak gini kompornya dimatiin kan terus di tunggu rada dingin biar whipped creamnya tuh enggak kepanasan kasihanlah ini kata-kata yang tetangga udah udah kayak udah deh masukin ke whipped cream tunggu rada dingin sedikit pastikan coklatnya udah dingin kemudian udah dicampur deh udah dicampur deh udah dingin kayak gini jadi banyak banget tuh gila enak banget sih bro wow terus dicampur kayak gini deh pansinya nggak usah dibersihin soalnya buat layer ketiga udah deh udah deh buat layer ketiga eh kedua tinggal diaduk kayak gini sampai merata enak banget kan udah gini kita tinggal taruh ke layar enak banget kan udah gini kita tinggal taruh ke layar si bagian kedua copot-copot nah disitu adonan kita tuang ke atas ya kita tuang ke atas sini enggak usah penuh-penuh sih saya nanti kita ada layar ketiga juga enggak usah ada layar ketiga juga enggak usah wow, ya bismillah lah ya semudah enak nah udah, kita buat layar ketiga yang pertama kita harus potong coklatnya kita buat raja banyak kita buat tarian 100, ini kita buat 100 45, ya kira-kira segitulah ya seginian lah semua juga enggak apa sih, soalnya itu jadi empat kan semua aja kali ya biarin lah kan semuanya aja kita balang cincang, cincang udah kan nah, terus habis itu kita panasin susunya susu sebanyak 175 ya susu dituang sebanyak 175 habis itu coklatnya dimasukin satu-satu nggak usah nunggu blub 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 kok kayaknya dimasukin aja kayak satu-satu kalau nggak susah guys kayak tangan satu masukin gitu terus udah diaduk sampai merata dengan api sedang aja ya guys jangan api yang besar udah rada mencair kan masukin gula boleh masukin gula nggak kalau aku sih kutamin aja biar rada manisan aduk maizena-nya sorry guys lupa pakai maizena udah kan terus masukin maizena-nya nah hampir aja kelupan aku tadi musikin maizena-nya nah diaduk dengan api kecil aja biar apa? biar kental udah mencampur kita taruh deh di mana? tempat udah ini udah kayak gini blubuk 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 ya nggak mungkin blubuk blubuk juga kita tuang di layar terakhir cukus kita masukin layar ke 3 kita tuang gini aja sih ih kok masuk ya oh berarti tuangnya emang harus pelan-pelan gini nah biar nggak masuk ke dalamnya biar nggak masuk ke dalamnya emang 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 ini nggak masuk naur ya emang emang aku masuk ya gitu lah ya semoga jadilah ya teman subscriberku kalau gak jadi yaudahlah aku lihat punya orang-orang gampang ya jika aku udah cobain sendiri itu kadang susah bukan susah kayak kok mendelep gitu pasti aku terlewatkan loh satu momen apa harus aku freezer dulu kali ya nah sebenarnya yang penting beginilah ya diselimuti lebih cukup atasnya dikasih apa tadi abis oreo sama keju nah itu tuh variasin aku variasin sendiri aja sih mau gak dikasih juga gak apa-apa dikasih juga gak apa-apa sih aku kasih aja lah udah biar lebih enak aku suka bilang kan jangan pelit kalau masih bahan makanan tuh ya udah dikasih banyak aja sekalian orang lain enak tenis tinggal kita kasih taburan kayu parut kita udah cuci tangan ya guys oh udah cuci tangan terus tinggal taburin ini juga ini kayak ada crunchy crunchy kayu parut gitu udah jadi tada buttersweet ala yulia di dapur cantik jangan lupa teman subscriber like, comment, and subscribe video ini see you wow itu sorry wow tunggu sampai 8 jam ya oh udah bye-bye baik-baik disitu wow udah jadi udah jadi kita langsung lihat aja yuk wow udah jadi dong enak banget buttersweet ala yulia hai teman subscriber ku kamu kalau udah sampai video ini berarti kamu udah nonton dong video aku sampai selesai aku ucapin terima kasih terima kasih udah dukung channel ini terima kasih udah support channel ini dan yang belum dukung channel ini langsung aja kamu klik like comment and subscribe dan jangan lupa kamu nyalain notifikasinya notifikasinya biar kamu tau kalau aku upload video baru dan yang belum atau yang mau ngasih kritik rekomendasi aku bikin video apa kayak video ini kamu langsung klik aja email di bawah ini atau kita bisa diskusi di kolom komentar oke aku ucapin terima kasih daaah sampai berjumpa di next video sub indo by broth3rmax